Dalam rangka mewujudkan pelestarian adat istiadat Kabupaten Goa, maka dilakukan pengukuhan lembaga adat kerajaan Goa yang dilakukan oleh Sombayari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38. Pengukuhan lembaga adat kerajaan Goa ini turut dirangkaikan dengan rapat kerja. Acara tersebut berlangsung di Hotel Sultan Alauddin and Convention Area Kampus Iwin Alauddin Makassar. Jalan Sultan Alauddin Makassar, Minggu 27 Oktober 2019. Sombayari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38 Bersama Permaisuri Hije Andi Hikmawati Andi Kumala Ijo Sombangari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38 dalam sambutannya mengatakan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat menjadi salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat. Tentunya menjadi sebuah harapan kita bersama untuk senantiasa menjaga adat tradisi dan budaya kita karena ini sangat penting dengan adanya undang-undang yang mendasari dan tentu ini semua tahu. Jawab untuk bersama-sama, ujarnya. Sombayari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38 Bersama lanjut Andi Kumala menyampaikan bahwa pemerintah pusat ke depan berharap bagaimana produk budaya ini bisa dijadikan sumber ekonomi bagi masyarakat. Harapan kita adalah bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk bersinergitas dalam membangun dan membantu pemerintah dalam hal memajukan kebudayaan dan keparwisataan. Lanjutnya, Sombayari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38 Bersama Permaisuri Hije Andi Hikmawati Andi Kumala Ijo memberikan gelar kepada Kapolres Goa Masih. Kata Andi Kumala Ijo bahwa pihaknya berharap dengan adanya lembaga adat kerajaan Goa ini dapat menjadi mitra pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan, permasalahan adat dan budaya yang ada di Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan pada khusunya. Dengan pengukuhan lembaga adat tersebut diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dan bersama-sama membangun Kabupaten Goa menjadi lebih baik dan maju. Saling menghargai dan memahami kebersamaan lembaga adat yang ada di Goa. Ungkasnya, Sombayari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38 Bersama Permaisuri Hije Andi Hikmawati Andi Kumala Ijo berfoto bersama usai pengukuhan. Pada kesempatan yang sama, Sombayari Goa Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karang Lembang Parang Batara Goa 3 Raja Goa ke-38 juga menganugerahkan gelar kehormatan kepada Daeng kepada Tapores Goa AKB Pesintu. Bersama dengan istrinya. Semoga acara kita hari ini bisa menanggap berukah. Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Allahum Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Allah Anugerahkanlah kepada kami Keyakinan yang kuat Ya Allah Berikanlah kami kesehatan Ya Allah Agar kami mampu menjalankan Tanggung jawab dan amanah Yang diberikan kepada kami Ya Allah Allahumma balik al-mut Tutilu kami mantasya Wa tansi Wa tutilu mantasya Wa tutilu mantasya Yadika al-mut Apa ala kubisya Allahumma ya Allah Engkau adalah Raja diraja Engkau memberikan kerajaan Kepada siapa yang engkau Terhendaki Dan engkau mencaput kerajaan Kepada siapa yang engkau Terhendaki Engkau memuliakan Orang yang engkau Engkau menghinakan Siapa yang engkau Menghinakan Karena itu ya Allah Kami memohon Kepadamu ya Allah Muriakanlah Kerajaan kami Sumbaya Berikan kesehatan Kepadanya ya Allah Berikan kesehatan Kepadanya ya Allah Agar mampu Menjaga Amanah Yang diberikan oleh Masyarakat Kerajaan Kuma ya Allah Ya Allah Kepada kami semua Yang hadir disini ya Allah Kami memohon Kepadamu ya Allah Berikan kesehatan Kepada kami ya Allah Berikan kami kemampuan Untuk mampu Menjalankan amanah Setatang Menjawab kami semua Ya Allah Allah Ya Allah Masuklah kami Kedalam agamamu Ya Allah Perkuatlah kami Untuk menjalankan Ibadah ya Allah Sebagaimana Kepisan pendahulu Pendahulu Kami ya Allah Yang telah menikahkan Kerajaan Islam Di tanah goa Ya Allah Berikan kami kemampuan Agar kami mampu Menjalankan Tugas-tugas kami Sebagaimana Beliau pendahulu Kami mampu Menjalankan Tugas-tugas Amanah Kerajaan Dan amanah Agama Ya Allah 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 Ya Allah Jika ada salah Dan hilang Yang kami lakukan Ya Allah Kami mohon Kepadamu Ya Allah Maafkan kami Ya Allah Maafkan pendahulu Pendahulu Kami ya Allah Maafkan raja-raja Kami ya Allah Maafkan pemimpin Pemimpin Kami ya Allah Tanpa maafmu Ya Allah Pastikan Kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Kami ya Allah Terima kasih. 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 Terima kasih.